Halo guys, kita kuat kembali sedikit masalah antara asmara Ratu Adil dengan bintang Dimana cukup ada satu bintang di hidup Ratu Adil Dan takkan ada bintang-bintang yang lainnya Dimana kisah mula datangnya bintang di hidup Ratu Adil adalah permohonan Dari Ratu Adil ketika dia menyaksikan bintang-bintang di langit Dimana bintang hadir sebagai pengabulan permohonan Ratu Adil Dari pertemuan Ratu Adil dan bintang yang tiba-tiba dan mendadak Dan sangat luar biasa Sampai kisah perjalanan cinta antara bintang dan Ratu Adil Yang sungguh-sungguh romantis Sampai perpisahan antara bintang dan Ratu Adil Yang begitu tragis Dimana bintang memutuskan untuk meninggalkan dan keluar dari hidup Ratu Adil Dimana saat itu Ratu Adil benar-benar menjadi korban perasaan Tentunya itu sangat menyakitkan Dimana waktu itu Ratu Adil lagi sayang-sayangi karu bintang Ratu Adil ditinggal bintang pas lagi sayang-sayangi Kayaklah gundang ditinggal pas sayang-sayangi Dimana Ratu Adil ini waktu sayang-sayangnya sama bintang Eh malah bintang tinggalkan Ratu Adil Padahal Ratu Adil ingin lebih terbuka dalam bintang Ratu Adil ingin berbicara sesuatu kepada bintang Tetapi belum sempat bintang memberi peluang untuk Ratu Adil Ternyata bintang sudah memutuskan untuk meninggalkan Ratu Adil terlebih dahulu Dimana bintang ini menjadi kisah terindah di hidup Ratu Adil Ratu Adil tetap sayang bintang apapun yang terjadi Ratu Adil tetap cinta bintang walaupun bintang tidak setampan dulu Ratu Adil tetap suka kepada bintang apapun tentang bintang Dan Ratu Adil sadar diri bahwasannya Ratu Adil takkan memiliki bintang lagi Karena mungkin sekarang bintang sudah hidup bersama orang lain lagi Walaupun bintang sudah punya kehidupan sendiri Tapi biaya cinta Ratu Adil kepada bintang akan tetap ada selamanya Sejak kepergian bintang di hidup Ratu Adil Ratu Adil merasakan kekosongan kembali lagi Hadir di hidup Ratu Adil Ratu Adil merasakan Kehampaan itu menghampiri lagi di hidup Ratu Adil Ratu Adil hampa, Ratu Adil kosong Ketika bintang pergi dari hidup Ratu Adil Ratu Adil menangisi bintang Benar-benar menangisi bintang Ratu Adil saat itu ketika bintang pergi tiba-tiba Ratu Adil masih terus-terus dan terus berharap Kembalinya bintang di hidup Ratu Adil Beberapa hari berjalan setelah bintang pergi Beberapa minggu berjalan setelah bintang pergi Beberapa bulan berjalan setelah bintang pergi Ratu Adil sedikit demi sedikit mengikhlaskan semuanya Ratu Adil sedikit demi sedikit merelakan semuanya Karena Ratu Adil percaya Apapun yang sudah diputuskan oleh bintang Itu adalah takdir bagi Ratu Adil Karena takdir adalah suatu keputusan yang sudah diputuskan Kalau memang bintang sudah memutuskan keluar dari hidup Ratu Adil Itu sudah menjadi peratanda sebagai takdir Ratu Adil kehilangan bintang Ratu Adil selalu mendoakan yang terbaik bagi bintang Ratu Adil selalu berdoa yang baik untuk bintang Dimana bintang ini menjadi sosok yang indah Bintang menerangi kegelapan Ratu Adil di saat itu Bintang memberi cahaya terang di hidup Ratu Adil Dan mengwarnai kisah hidup Ratu Adil Ratu Adil sungguh kagum dengan bintang Dan Ratu Adil selalu doakan Semoga bintang mendapatkan orang yang lebih lagi daripada Ratu Adil Semoga bintang mendapatkan orang yang jauh lebih daripada sekedar Ratu Adil Walaupun ada waktu tertentu Bintang akan sadar Bintang tidak akan pernah menemui orang seperti Ratu Adil di hidup bintang Bintang tidak akan pernah menemui orang yang seperti Ratu Adil Yang prasinggah di hati bintang Seburuk-buruknya yang Ratu Adil lakukan kepada bintang Sebenarnya semua itu Ratu Adil lakukan Sebagai bukti cinta Dinggu bukti Kanggu Mas Bintang Yang Ratu Adil ikun resnani kali Mas Bintang Mas Bintang sudah jadi bintang di hidup Ratu Adil Mas Bintang sudah menjadi sosok istimewa di hati Ratu Adil Semoga saja perjalanan kisah cinta Mas Bintang ke depannya Lebih indah daripada perjalanan cinta antara Mas Bintang dengan Ratu Adil Semoga saja keseruan cinta Mas Bintang dengan yang lain Lebih seru lagi daripada kisah cinta Mas Bintang dengan Ratu Adil Dimana Ratu Adil ini Dia selalu Mencintai menerima Mas Bintang apa adanya Tanpa Mas Bintang terbuka atau memberikan Memberikan suatu kata-kata kepada Ratu Adil Atau berpamitan dengan Ratu Adil Mas Bintang pergi tanpa berpamitan kepada Ratu Adil Mas Bintang meninggalkan Ratu Adil tanpa berpamitan Tanpa berkata-kata sedikitpun Mas Bintang lebih egois Mas Bintang hanya memikirkan dirinya sendiri Dan itu menjadi takdir bagi Sang Ratu Adil Walaupun awalnya menyakitkan Awalnya benar-benar menusuk hati Tapi lama-kelamaan Ratu Adil berusaha mengikhlaskan semuanya Ketika kepergian Mas Bintang Ratu Adil tidak pernah Terlalu mendekati orang lain lagi Ratu Adil tidak pernah Terlalu mencintai orang lain lagi Karena Ratu Adil takut Ratu Adil takut akan ada bintang-bintang yang lain Akan ada tragedi bintang-bintang yang lain di hidup Ratu Adil Yang pada endingnya hanya akan melukai diri sendiri dan orang lain Terima kasih Matur suon Kanggu Mas Bintang Mas Bintang sampun pernah Singgah yang Uri Peratu Adil Mas Bintang Matur suon Mergo Mas Bintang Wis Pernah Ngisi Uri Peratu Adil Mas Bintang Wis pernah Ngerti Uri Peratu Adil Matur suon Mas Bintang sampun Ngerti Uri Peratu Adil Sepurani Yang Ratu Adil Gak iso Didueni Mas Bintang Sepurani Yang Ratu Adil Pernah ngerti salah Yang Uri Peratu Adil Lan Sepurani Yang Ratu Adil Ngerti Cidero Tini Mas Bintang Semoga Mugi-mugi Yang Lajengnya Uri Peratu Mas Bintang Isoh Seneng Isoh Bungah Kale Tiang Sing Mas Bintang Teresnani Salam Kanggu Mas Bintang Mugi-mugi Sukses selalu Kanggu Uri Peratu Mas Bintang Sembah Dari Tim Ratu Adil Sukses Karena Tim Ratu Adil Sukses Masih Terus Ingin melakukan Penerawangan Di hidup Ratu Adil Jangan Lupa Untuk Selalu Like Dan Subscribe Video Ini